Halo teman-teman, saya akan memberikan tutorial cara menampilkan layar HP ke televisi tabung lama. Televisi apa saja? Televisi tabung. Oke, baik saya menggunakan Anikes Wifi Dongle. Anikes Wifi yang disambungkannya lewat HP harganya Rp. 130.000. Ini saya beli di Bukalapak, di Tokopedia juga ada sih. Harganya sekitar Rp. 130.000. Ini penampilannya ini. Ini nanti akan menyala ya jika disambungkan dengan alus listrik. Nah, ini kabelnya untuk Wifi dan alus listrik ke kepala charger. Oke ya, kemudian kepala charger untuk memberi alus listriknya ke Anikes. Kemudian kita sambungkan dengan Mini HDMI ya. Kalau dari Anikes kita ubah ke Mini HDMI untuk bisa disambungkan ke televisi ya. Harganya sekitar Rp. 80.000, banyak di toko online juga. Untuk nyambungin video ke TV-nya kita menggunakan kabel jack ya. Harganya Rp. 8.000, banyak di toko elektronik. Oh ya, untuk audio-nya saya menggunakan speaker Bluetooth. Meraki MC. Kita ke mode Bluetooth. Oke, sudah ke mode Bluetooth. Sudah siap. Untuk TV saya menggunakan televisi tabung lama ya. Lalu, kalau sudah nyala di mode AV-in aja ya. Mode AV. Mode AV. Cara pemasangan kita sambungkan Anikes ke HDMI. Kemudian dikasih cek yang sudah disambungin ke televisi. Kemudian dikasih arus listrik dari kepala charger. Oke, buka HP-nya. Kemudian hidupkan Wi-Fi-nya. Masuk ke pengaturan. Pilih lainnya. Kemudian cari tampilan near kabel. Hidupkan. Kalau ada perintah nyalakan Wi-Fi, nyalakan aja oke. Kemudian pilih Anikes ya. Pilih Anikes. Kemudian biarkan tersambung. Jika sudah tersambung. Maka akan tampil di layar TV Anda. Ini sudah berhasil ya. Kita sambungkan audionya. Menggunakan speaker Bluetooth. Oke. Kita nyalakan Bluetooth-nya. Bluetooth HP-nya. Kemudian pilih GMC ya. Sesuai dengan merek speakernya ya. Oke, ibu ya. Oke, ibu ya. Oke, ibu ya. Oke, ibu ya. Sudah berhasil ya, teman-teman. Jangan lupa like and subscribe. Untuk mendukung channel saya. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih.